Berapa lama ngonten biar bisa kebuka fitur monetisasi di Facebook Pro atau defense page kita? Di sini aku akan bicarakan tentang fitur real, fitur bonus. Karena kedua fitur ini adalah merupakan fitur undangan. Kalau fitur yang in-stream, itu kan ada syaratnya. Jadi nggak perlu kita bahas. Kalau fitur in-stream, syaratnya seperti yang teman-teman cek di dashboard teman-teman, itu syaratnya 60 ribu menit dan minimal 5 video. Kemudian videonya itu layak. Dan kita tinggal di wilayah yang mendukung untuk monetisasinya. Nah, di sini kita akan bahas pertama fitur monetisasi di Facebook. Fitur monetisasi ini adalah akan kebuka melalui jalur undangan. Kapan fitur monetisasi ini kebuka? Fitur monetisasi ini kebuka kalau Yang pertama, akun teman-teman sudah memiliki cukup umur. Ketika teman-teman mendaftar di Facebook Pro, itu sehari, dua hari, tiga hari, sampai satu bulan, sampai 30 hari, itu belum bisa kebuka dulu fiturnya. Karena pasti nanti di situ bilangnya belum cukup lama teman-teman membuka mengaktifkan fitur Facebook Pro. Jadi tunggu sebulan ke depan. Setelah satu bulan itu biasanya akan kebuka fiturnya. Dan kebukanya fiturnya ini tidak langsung kebuka. Teman-teman harus mencapai beberapa target ini. Yang pertama, tiga video teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya teman-teman ya. Mungkin pengalaman orang juga berbeda-beda. Ini bisa di-share ya. Minimal tiga video teman-teman itu sudah memiliki views rata-rata di atas 100 ribu lah. Kalau viewsnya sampai jutaan, itu juga bisa mendongkrak biar fitur monetisasinya ini kebuka. Dan intinya juga rajin upload. Satu bulan pertama itu teman-teman minimal upload ya tiga video minimal. Kalau aku dulu di Facebook Proku itu aku uploadnya 10 video sehari. Dan dalam waktu satu bulan itu tembus buka fitur monetisasinya. Cuma di akunku itu kena pelanggaran. Pelanggarannya bukan karena konten tidak asli. Tapi aku pernah upload video demo tentang pengerusakan-pengerusakan gitu jadi kena pelanggaran. Jadi hati-hati ya kalau konten politik, demo, ada senjata tajam di situ, ada bom-bom gitu, ada Palestine gitu, Israel gitu. Nggak bisa. Akan kena takedown, kena pelanggaran kita. Jadi fitur monetisasinya akan dinonaktifkan. Nah lanjut ke pembahasan. Jadi realnya begitu ya. Minimal tiga video sehari dan usahakan videonya itu satu tema. Silahkan kalau teman-teman mau random boleh. Tapi usahakan satu tema. Kenapa? Satu tema ini biar cepat kebaca algoritmanya dan viewsnya bisa cepat meningkat. Jangan temanya campur-campur. Tapi kalau teman-teman punya referensi yang lain, itu kok campur-campur? Tapi dia udah monetisasi. Nah itu adalah keberuntungan. Tapi usahakan ya satu tema aja. Kalau udah videonya tentang masak, masak aja dulu. Beda kalau teman-teman sudah memiliki followers yang banyak, itu bisa teman-teman campur-campur. Karena udah ada followersnya ya. Nah kemudian kalau fitur bonus, kapan tuh fitur bonus bisa kebuka? Fitur bonus ini kebuka kalau teman-teman rajin nge-upload postingan berupa foto. Ada teman-teman kita juga di sini yang tidak buat video, tidak buat real. Dia fokus untuk nge-upload foto. Dan fotonya itu di-edit sedemikian lupa. Misalkan foto-foto berita tentang artis, tentang informasi-informasi terkini, tentang celebrity. Bisa teman-teman upload itu. Dan uploadnya harus konsisten. Bonus dan real mana ininya dolarnya paling banyak? Tidak ada patokan dolar paling banyak kemana. Sejauh mana teman-teman bisa menjangkau masing-masing video teman-teman atau konten teman-teman, entah itu foto atau video real, sejauh mana dia bisa menjangkau banyak orang. Ketika jangkauannya banyak, maka dolarnya pun akan banyak. Bagi referensi saja, kalau satu video real, viewsnya ini rata-rata di viewsku ya. Kalau satu video real, itu misalkan tembus 1000 views, itu dolarnya biasanya yang aku dapetin 0,01. Nah tinggal dikalikan saja nih, kalau patokannya seperti itu. Nah begitu ya teman-teman informasinya. Semua informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung nih cara mainnya di Facebook Pro seperti apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.